Intro Ferdi Sambo akhirnya muncul mengenakan baju tahanan berwarna oranye dalam rekonstrukusi pembunuhan Brigadir Nofrian Syahyosua Huta Barat alias Brigadir J. Ferdi Sambo keluar dari mobil BRIMOB yang terparkir di depan rumah pribadinya di Jalan Saguling 3 Kompleks Pertambangan Pancoran Jakarta Selatan pada Selasa 30 Agustus 2022 mantan Kadif Propam itu baru diturunkan dari mobil BRIMOB sekitar pukul 11 lewat 30 waktu Indonesia Barat atau ketika rekonstruksi sudah berjalan selama 1,5 jam selama 1,5 jam itu pula Ferdi Sambo berada di dalam mobil BRIMOB dengan penjagaan ketak polisi Ferdi Sambo terlihat mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan celana jeans panjang berwarna hitam kedua tangan Ferdi Sambo diborgol menggunakan kabel tis dan setengah wajahnya tertutup masker Ferdi Sambo terlihat percaya diri ketika berjalan memasuki rumah pribadinya Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo mengatakan rekonstruksi digelar di tiga lokasi selain di jalan Saguling Tiga rekonstruksi juga digelar di rumah dinasher di Sambo di Komplek Duren Tiga, Jakarta Selatan dan rumah pribadi Sambo lainnya di Magelang, Jawa Tengah 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 Jawa Tengah